Intro Apa perbezaan sholat syariat dengan sholat tarikat dan sholat hakikat? Sholat syariat pada gerak Sholat syariat pada gerak Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Itu syariat Sholat hakikat Sholat tarikat adalah cara Ada caranya disini Ada caranya berputar kemari Ada caranya naik dari sini ke sini lalu ke kanan kemari Tarikat artinya jalan Sholat hakikat Hakikat sholat adalah ingat Hakikat sholat itu adalah ingat Tapi jangan dibalik Ini balik banyak orang sekarang membalik Kau tak ke masjid Itu orang syariat aja tuh Aku udah sampai hakikat Pejam mata Batil Syariat tanpa hakikat batal Hakikat kalau tidak pakai syariat Maka tak diterima Allah SWT Carikan saya hadis nabi Carikan saya hadis nabi nabi pejam mata hakikat tak sembayang Nabi sakit demam di papah Tahu di papah Di bopong Dibawa ke masjid Sholat berjamaah Nabi aja sholat Ini tak sholat Kau tak sholat Ah sholat itu syariat Aku udah sampai sholat hakikat Kau tak mandi Aku mandi hakikat Kau tak makan Ah makan mesti syariat Giliran sholat Hakikat Giliran zakat Hakikat Giliran haji Hakikat Giliran makan Hakikat lah Mana bisa Mesti sejalan antara hakikat dengan syariat Siapa yang tidak bersyariat Maka bukan umat Muhammad SAW Siapa saja disini Yang mengajarkan hakikat tanpa syariat Lapor ke pak ketua MUI MUI akan mengeluarkan rekomendasi Polisi akan menangkap dia Dituntut di kejaksaan Bawa ke pengadilan negeri Dituntut penistaan agama Gol Masuk penjara Baru dia tahu Sudah Sudah tahu caranya Bagaimana untuk mewalikan seorang anak perempuan Dari hasil kawin campuran yang tak pernah nikah Orang berzina Maka tidak dianggap menikah Maka perempuan itu tidak ada walinya Tak ada walinya Kalau ada orang hasil nikah Walinya ayahnya Ayahnya tak ada atuknya Atuknya tak ada abangnya Abangnya tak ada adiknya Adiknya tak ada pakciknya Pakciknya tak ada abang ayahnya Enam wali Tapi kalau dia tidak nikah Siapa walinya Fasultanu waliun man la wali alaha Walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffarsha Andai ada disini orang tak punya wali Walinya adalah Sultan Kerajaan Riau Lingga Sultan Abdurrahman Muzaffarsha Atau Sultan Kerajaan Pelelawan Sekarang Sultan sudah tak ada Siapa walinya Walinya adalah Pak Kua Kantor urusan Agama Pak Kua menikahkan Aku nikahkan engkau dengan simpulan Dengan mahar Sebentuk cincin emas Tunai Mohon nasihat pencerahan Ustaz Makmum yang tiap hari Masbuk Hobi pula Masbuk Di sholat Salas Fardu Padahal beliau Imam yang ditunjuk Untuk sholat Fardu Lainnya Ini ada masalah Ini bukan Masbuk Ini merajuk Merajuk Datangi baik-baik Pak Imam Kenapa Bapak selalu Masbuk Kenapa? Tanya Mungkin dia tak mau maju lagi Merajuk Maka ditunggunya Ditunggunya udah maju Baru dia datang Ini bukan masalah agama Ini bukan masalah hukum Halal haram Saya selalu menjawab Haram Halal Makro Mubah Rukun Syarat Wajib Sunat Orang merajuk Datang baik-baik Tanya baik-baik Bagaimana hukum Koperasi Simpan pinjam Yang membagikan Hasil Saham Setiap tahunnya 100 ribu 100 ribu 100 ribu 100 ribu 100 ribu 100 ribu Tukumpul 10 juta 10 juta disimpan Siapa yang mau minjam Kasih sejuta Bayar sejuta dua ratus Mau minjam dua juta Bayar dua juta lima ratus Mau minjam lima juta Bayar dua juta lima ratus Tukumpul hasilnya Bagi-bagi Ribam Rentenir Bedanya apa? Ini rentenir berjamaah Haram Yang sudah berlalu Pausat Apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar Yang sempat mengumpulkan pausat Cabut Pulang dari sini Tarik balik Jangan sampai Kenapa? Karena orang yang makan riba Orang yang makan riba Bangkit dari kubur Seperti orang kerasukan setan Pernah Bapak Ibu Menengok orang kerasukan setan Kata orang Jawa Kesambet Begitulah dia bangkit dari kubur nanti Jangan makan riba Anak-anak kita Hatinya bersih Otaknya terang Dikasih makan riba Gelap Mengaji tak dapat Sekolah bodoh Bawaannya mau buat dosa saja Kenapa? Gara-gara kasih makan riba Bukan salah Bunda mengandung Tapi salah Bapak Yang mengasih makan haram Hukum laki-laki yang sibuk Dengan persiapan MTK Persiapan Tabrik Akbar Tapi tak sholat Bahkan bekerja di saat orang sedang sholat Tujuan MTK Hakikat MTK Supaya orang baca Quran Betul? Isi Quran itu apa? Wa'aqimus sholah Tegakkanlah soh Sholat Inti dari pengajian itu adalah Ustadz menyampaikan pesan Apa pesan Ustadz tadi? Laksanakan soh Sholat Maka orang yang sibuk memasang tenda Sibuk mengurus Tapi tak sholat Sama dengan orang yang merobohkan bangunan Yang sudah kokoh dan kuat Oleh sebab itu bertobatlah berhenti Sholat, sholat, sholat Karena sholat tidak akan ada makna orang ibadah lain Kenapa? As-sholatu imadudin Sholat adalah tiang agama Kenapa ini cantik tenda ini? Karena tiangnya kokoh Kalau tiangnya ini lapu Lelapu tiangnya sudah lama Hancur ini Apa tiangnya? Sholat Mudah-mudahan panitia semuanya sholat Jangan-jangan kita melalaikan sholat Oh belum lagi Tapi saya sholat asar sudah tadi Saya jama' taqdim Saya pikir nyindir saya pula tadi Apakah akan merusak akidah orang yang bercanda dengan mengatakan Jika mati anak Adam Kapankan dengan kain kapan yang usang Supaya malaikat penanya keliru Menyangka mayat itu sudah lama Dan tak ditanya lagi Nanti kalau aku mati Carikan kain kapan-kain kapan yang lapuk Lalu gulunglah aku pen kapan itu Masukkan ke liang lahat Supaya waktu malaikat nanti meriksa Ditengoknya Ini dah lama Tak usah kita periksa Kira-kira sanggup tak kau jumpa dengan malaikat nanti Kira-kira yang sudah menyebarkan cerita-cerita ini Untuk lucu-lucu di kedai kopi Untuk ceramah supaya membuat orang ketawa sakit perut Dalam ceramah saya pernah tak saya buat ceramah macam ini Tidak pernah Karena saya takut jumpa malaikat ngungkar nakir nanti Kau lain bercerita macam ini dulu kan Yang sudah pernah bercerita taubat lah pak Berhenti Malaikat itu Udni ajni hatin bersayap Masna dua Wasulasa tiga Warubak empat Dipukulkannya martilnya sekali Tenggelam kita masuk sampai ke bumi Lapisan ketujuh Kenapa tak mati orang yang cerita ini Yang ngejek-ngejek malaikat ini Kenapa tak mati dia Karena Allah masih sayang dikasih umur Supaya dia bertahu Taubat Satu hari malaikat maut menengok muka kita 70 kali Malaikat maut Mendatangi muka bapak Mendatangi muka ibu 70 kali Cuma tak nampak 70 kali 70 kali Apa kata dia Ya Allah ku cabut ni Jangan dulu Waktu kau sedang cerita ngejek-ngejek malaikat Itu ketawa Kata malaikat ku cabut ni Jangan dulu kata Allah Jangan dulu Nanti sampai masanya baru dia rasakan Udni sebab itu taubat Jangan ngejek-ngejek malaikat Kalau mau melucu-lucu banyak cerita lain Jangan lucu-lucukan malaikat Kalau mau ngejek-ngejek Jangan cerita nabi Jangan cerita Allah Jangan cerita malaikat Karena tak sanggup kau akan menahankannya nanti Mati dalam keadaan su'ul Khatib Apakah sah salat Waktu jika imam tak tepat Makharijul urufnya dalam rukun bacaan al-fatihah La salata liman lam yakra' bi-fatihah di-kitab Tidak sah salat orang Kalau fatihahnya tak betul Makharijul urufnya betul Bismillahirrah Ada tasdid Bukan bismillahirrah Ini guru-guru hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Ada tasdid Bismillahirrahmanirrahim Ha Ha itu dipegang dada tak bergetar Ha Ha Kalau dipegang dada bergetar Huruf besar Ha Ha Begetar Kalau huruf kecil Ha Kalau mengajar Kosok gigi dulu Jangan sampai jamaah itu pengsan Alhamdulillahirrah Oranya tafhir Tebal Bukan Orangirrah Bukan Orangirrah Rabbil Ain di dalam Bukan Alhamdulillahirrabbil Alamin Tasdid lagi Arrahmanirrahim Memnya panjang Maliki Yaumiddin Iyanya panjang Iyya Pake tasdid Bukan Iyaka Banyak juga Iyaka na'budu Ha Besar Ih Begetar Ih Sa Tebal Bukan sin Bukan tha Ih Jadi Siratul mustaqim Ka Di sini Siratul ladhi Tha Bukan za Bukan ja Bukan zo Tha Letakkan ujung lidah Di ujung gigi Tha Mohon maaf Ustaz Kenapa Gigi tinggal di rumah Siratul ladhina an'amta alaihim Ra Bukan G Gairil ma'budu Tebal Gairil ma'budu bi'alaihim Ulang sekali Lidah Walabbalid Amin Dengarkan bacaan Al-Fatihah Saya pergi ke Pelembang Datang petugas di airport Mengejar saya di belakang Saya sangka Saya dicurigai bawa narkoba Atau saya dicurigai bawa virus corona Dikejarnya dari belakang Ustaz 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 Ada apa Bisa kita ke pinggir sebentar Oke Jangan sampai ditengok orang Ada apa Dengarkan Fatihah saya Pak Ustaz Minta dengarkan Fatihah Apa cari Pegawai Di airport Duitnya banyak Orang kaya Masih mau minta dengarkan Fatihah Ini Susah Miskin Melarat Sombong Lewat kita Cue aja Apakah memuji Memuja dan Menyanjung manusia itu Termasuk menyembah Berhala Selama saya Di sini tadi Ada saya puji Puji Perdebat pejabat Ada saya puji Melambung Buat bapak yang Guanteng Yang itu Yang ini Habis itu Melambung Hilang Sampaikanlah Kebenaran Walaupun Pahit Sampaikanlah Nasihat Walaupun Orang marah Nabi dulu Kalau dia dipuji-puji Diambilnya pasir Nabi kalau dipuji-puji Diambilnya pasir Dilemparkannya muka Maka ibu Siap-siapkan pasir Kalau ada orang Muji-muji Apa ustaz somat Tak mau dipuji Itu ditulis Besar-besar Profesor Doktor Dulu saya Ngatakan Jangan tulis Titel Tulis saja UAS Ustadz Abdul Somat Lalu kenapa Panitia menulis Abdul Somat Karena banyak juga Abdul Somat Yang tukang jual Obat kuat Untuk membedakan Abdul Somat Yang itu Dengan ustaz Abdul Somat Maka ditulis Panitia Supaya orang tahu Ini bukan ustaz Kaling-kaling Bukan ustaz ecek-ecek Karena mereka Ngejek-ngejek Di internet Apa tuh Ustadz pelawa Apa tuh Ustadz lucu-lucu Aku lucu-lucu Aja jadi profesor Bagaimana kalau aku serius Nanti saya Wah betul Serius Bicara masalah Hadis 600 halaman Kopeng Saat Oleh selalu itu Maka Selama ada tujuan Niatnya Baik Tapi kalau hanya untuk Memuji orang Melambung-lambungkan orang Maka pujian adalah Bagian Daripada Masuk orang Kepada riak Kepada sumah Mudah-mudahan Allah Menyelamatkan kita Dari penyakit riak Dan sumah ini InsyaAllah Amin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan a'budu Iyakan a'sta'in Idina surat al-mustaqim Iyakan a'budu 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 Iyakan a'budu